Pas Aduh biaya silahkan aku lah omongan stuff lagi Oh enggak jelas Santai santai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Don't forget to be yourself because that is beauty in Simbrisidi Jadi di video kali ini Aku mau nge-review salah satu skincare Yang udah aku coba dari lama Banget dan barusan aku review Sekarang so buat kamu yang penasaran Gimana hasil Dari skincare ini di aku just keep on watching Jadi brand skincare yang mau aku review Kali ini yaitu dari Reset The Skin kalian pasti udah gak asing banget Karena akhir-akhir ini emang brand dari Reset The Skin ini mulai merebak Di pasaran ya banyak juga Beauty influencer atau Beauty enthusiast gitu yang buat review Soal skincare ini gimana hasilnya Di mereka dan Beberapa waktu yang lalu Beberapa bulannya lalu sih lebih tepatnya aku tuh sempet Digirimin sama brandnya ini Aku disuruh Milih gitu di antara empat Produk yang mereka tawarkan ke aku Aku disuruh milih Nah nanti produknya Empat-empatnya tuh apa aja Aku cantumin di layar ya Nah terus aku memutuskan Untuk mencoba Dua seri ini gitu Yang pertama 1% Actosum Retinol Serum Yang warna pink ini Terus yang kedua 10% Niacinamide 2% Alfa Arbutin Branding Serum Yang warna hijau ini Untuk aku Coba Jadi produk ini Sampai di rumah aku itu Pada bulan Maret tahun ini Itu langsung Aku cobain Tapi tuh bener-bener kayak jarang banget gitu loh Nggak yang tiap hari aku pake Karena dua-duanya ini kan Active ingredient semua kan Jadi aku nggak berani Kalau misalnya langsung Pake setiap hari gitu Dan langsung dicampur sama skincare aku Biasanya tuh Aku kayak Agak takut gitu Makanya waktu itu Aku cobain dulu Satu-satu Dan yang pertama Aku cobain itu sih Reset the skin yang Retinol 1% ini gitu Jadi dulu waktu Awal-awal aku cobain ini Aku pakenya Sekitar seminggu dua kali Seminggu dua kali Plus skincare yang Biasa aku pake gitu Jadi aku combine Aku pakenya tiap malam Jadi Kalau misalnya kita pake skincare gitu kan Kadang-kadang kayak ada yang lupas gitu kan Karena misalnya Kering gitu Karena cuaca Ataupun Nah kalau Aku kasih retinol ini Si Yang ngelupas-ngelupasnya itu Bisa jadi ngelupas Lebih cepet gitu loh Sesuai fungsi dari retinol ya Mempercepat regenerasi Bisa meminimalisir Kulit kita yang keliatan kering Dan bersisik kayak gitu Itu Efek yang gak pendek Yang aku rasain selama Waktu awal-awal pake Di Dua sampai tiga minggu pertama Itu kayak gitu Karena aku merasa Si retinol ini Udah Cocok gitu ya Udah Bagus Nggak menimbulkan efek-efek yang negatif Kayak gitu Aku Lanjut pake si retinol ini Tetep seminggu dua kali aja Sampai Satu bulan Nah satu bulan kan Udah empat minggu Aku pake si retinol ini Dan aman Aku Langsung lanjut Aku coba yang si Reset the skin Yang niacinamide 10% ini ya Itu Nggak aku campur gitu loh Itu retinolnya udah Nggak aku pake Dulu gitu Sementara waktu Nah ternyata Si Reset the skin Yang 10% niacinamide ini Menurut aku Agak Sedikit Drying ya Di kulit kalian Yang pada dasarnya tuh Kombination skin Tapi nggak yang terlalu Berminyak banget Bahkan Sometimes itu Kulit kita tuh Cenderung gak kering gitu loh Nah kulit aku kan Kayak gitu kan Itu Kalo pake ini tuh Drying banget Tapi emang efek Pencerahkannya itu Emang Kelihatan banget gitu loh Cuman ya Minusnya drying gitu Nah setelah aku cari tau Beberapa konten-konten Yang membahas tentang Active ingredients Terutama tentang niacinamide ini Itu memang Ketika dia ada Di presentase 10% Itu memang Minusnya dia sangat drying Dan riskan banget Kalo misalnya Nggak cocok gitu ya Jadi kan macem-macem Di pasaran tuh Ada yang kayak 2% 5% 10% Nah kalo yang 2% Itu kayak buat Mencerahkan Buat Apa namanya Mengurangi minyak Kayak gitu Terus kalo misalnya 5% tuh kayak bisa Untuk pengobatan jerawat Sekaligus menyerahkan juga Terus untuk yang 10% Itu sebenernya banyak Yang nggak Menyarankan kita Untuk pake gitu loh Tapi Aku tetep kayak Coba gitu Nah Tapi karena Menurut aku Dia sangat-sangat Membuat kering ya Walaupun Mencerahkan itu Tadi Tapi karena side effectnya Kayak gitu Jadi aku Make ini tuh Bener-bener Jarang Banget Jadi Karena Bagus gitu ya Tetep aku pake di muka Dan itu Agak jarang Nah Yang tetep Aku pake Lumayan sering tuh Ini gitu Seminggu Satu kali Sampai Dua kali Gitu Karena Aku juga Nggak Belen terlalu Sering-sering Ket hari Pake gitu sih Terus Kalo misalnya Yang ini Itu aku pake Dua minggu Sekali Kita bisa Dapet ngerasain Efek Mencerahkannya Tapi Nggak Terlalu Kering Terus Gitu loh Kurit kita Nah Itu tadi Adalah Efek Jangka pendek Yang aku rasain Selama 1-3 bulan Pemakaian Gitu ya Terus Mulai bulan Ke 4 Sampai sekarang Itu efek Yang panjang Yang aku rasain Itu adalah Kulit jadi Lebih halus Dan even pun Kita pake Skincare Yang sekiranya Itu Bikin kulit Agak kering Atau Ada kecenderungan Untuk bikin kulit Mengelupas Itu tuh Nggak terlalu Mengelupas banget Dan Hasil Skincare yang biasa Aku pake tuh Jadi lebih maksimal Banget Gara-gara Aku pake Niasma 10% Ini Jadi bikin Cerah banget Gitu loh Terus Dengan si ini Dia bisa ngurangin Apa sih Chicken skin gitu Emang di muka Ada chicken skin Pokoknya kayak Yang bersisik gitu Dia bisa ngurangin Nah Tapi Dari semua penjelasan Yang kelebihan Yang aku ceritain itu Ini ada tapinya Produknya Reset the skin Yang seri kayak gini Itu bukan Basic skincare ya Jadi kalo Misalnya kalian mau Memutuskan Untuk pake produk Kayak gini Itu kalian harus Benerin dulu Basic skincare-nya Kayak Moisturizer Facial wash Terus Double cleansing Jangan lupa Dan Sunscreen Itu harus Rutin Dan kulit kalian Udah Kesannya kayak Aman gitu loh Gak kering-kering banget Berjerawat juga Enggak berjerawat banget Terus Pokoknya Di kondisi terbaik Kulit kalian Baru kalian Naikin untuk Coba active Ingredients Semacam Kayak gini Jangan Kalo misalnya Kalian basic Skincare Belum bener Terus kulit Lagi bermasalah Banget Langsung Memutuskan Untuk mencoba Produk Yang ada Active Gradients Kayak gini Di kulit Kalian Itu akan Meningkatkan Resiko Terjadinya Iritasi Nah terus Untuk cara Pemakaiannya Itu aku Biasanya pake Yang Si Octosome Retinol Satu persen Ini Itu di malam hari Aja Jangan sampe Dipake Di pagi hari Karena itu Meningkatkan Sensititas Pulit Kita Terhadap Senat Matahari Jadi setelah Cuci muka Aku pake Ini Dan aku Makenya Cuman Sedikit Satu Pump Gini Keluarnya Udah Lumayan Banyak Nah Udah Pokoknya Segini Aja Itu Diratain Dipakein Jadi Satu Muka Jadi aku Gini Gini Gitu Terus Aku Taruh Di muka Terus Abis pake Retinol Ini Aku Lanjut Langsung Ke Night Cream Udah Kayak Gitu Aja Terus Pas Paginya Kalo Misalnya Pas Hari Dimana Aku Harus Pake Si 10% Niacinamide Dan 2% Alfa Arbutin Ini Itu aku Pakainya Pagihari Urutannya Sama Visual Wash Terus Ini Terus Moisturizer Terus Abis itu Sunscreen Tapi Karena Moisturizer Aku Udah Ada Sunscreen Jadi Langsung Jadi Satu Aku Nggak Tambahin Moisturizer Lagi Aku Langsung Pake Si Day Cream Aku Itu Terus Untuk Teksturnya Tadi Kan Aku Udah Kasih Tunjuk Yang Warna Pink Itu Untuk Ini Nah Teksturnya Cair Cair Terus Bening Kalo Misalnya Yang Warna Pink Tadi Yang Retinol Yang Warna Pink Tadi Yang Retinol Itu Dia Butek Kalo Yang Niacinamide Ini Cair Cukup Perani Pas Aku Tessin Di Tangan Tadi Dan Untuk Daya Seratnya Kedua Produk Tadi Sama Sama Cepet Meresap Finish Nya Tidak Lengket Sama Sekali Sekarang Aku Bacain Yang Lebih Detail Cara Penggunaan Yang Ada Di Kardus Yang Pertama Retinol Ini Gunakan Reset The Skin 1% Actosum Retinol Serum 2-3 Kali Dalam Seminggu 1 Kali Sehari Sebaiknya Digunakan Pada Malam Hari Setelah Membersihkan Wajah Terus Kocok Dulu Sebelum Dipakai Terus Lalu Teteskan Serum Ketelapak Tangan Secukupnya Dan Di Aplikasi Secara Merata Ke Seluruh Wajah Dan Ditepuk Perlahan Dan Yang Nizemite Ini Dia Cara Penggunanya Adalah Gunakan 10% Nizemite Plus 2% Alfa Arbutin Brightening Serum Setiap Hari Pagi Dan Malam Hari Setelah Membersihkan Wajah Untuk Harganya Berapa Dan Belinya Dimana Nanti Aku Bakalan Taruh Di Description Box Pokoknya Semua Equipment Terus Outfit Dan Makeup Segala Macem Kayak Gitu Kalau Aku Rasa Itu Perlu Untuk Di Share Jadi Kalian Bisa Lihat Disitu Dan Kalau Kalian Ngerasa Cocok Bisa Langsung Check out Jadi Kayak Gitu Aja Review Aku Tentang Reset The Skin Yaitu Yang 1% Ectosomer Retinol Serum Dan Juga 10% Mycinemide Plus 2% Alpha Arbutin Branding Serum Semoga Kalian Suka Sama Review Dan Thank you Banget Buat Yang Udah Nonton Video Ini Dari Awal Sampai Habis Terus Kalau Misalnya Kalian Ada Pertanyaan Komentar Atau Mau sharing Pengalaman Mungkin Selama Pake Dua Produk Ini Kalian Bisa Drop Di Kolom Komentar Nanti Biar